Shalom, selamat sore jelang malam buat ibu bapak saudara-saudara sekalian Kita akan masuk Renungan Malam 11 November 2020 Sebelumnya kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia Itulah yang memberkati dan memenuhi hati dan pikiran saudara-saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, amin Nah, serenungan untuk kita pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Matius 24 ayat 29 sampai 35 berbunyi demikian Segera sesudah siksaan pada masa itu Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit Dan kuasa-kuasa langit akan goncang Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit Dan semua bangsa di bumi akan meratap Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Dan ia akan menyuruh ke luar mereka-merekatnya dengan meniup sang kekala yang dasar bunyinya Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat Sudah diambang pintu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu Sebelum semuanya itu terjadi Langit dan bumi akan berlalu Tetapi perkataanku tidak akan berlalu Demikian firman Tuhan Bu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Saya mengangkat tema firman Tuhan ini Persiapkan diri menyongsong kedatangan Yesus yang kedua Persiapkan diri menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali Firman Tuhan ini bercerita mengenai tanda menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kali ke bumi ini Untuk mengingatkan orang percaya Agar lebih siap menyambut kedatangannya pada waktunya Saya mengangkat ada tiga Tiga pokok perlindungan kita dari firman Tuhan ini Yang pertama Sesudah siksaan Berarti akan ada proses penyiksaan secara umum Termasuk kepada orang percaya Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali Ini adalah bagian dari ujian atau cobaan Yang menguji ketekunan dan kesetiaan orang percaya Atau umat manusia yang mau mengikut Yesus secara konsisten Dijelaskan bahwa sesudah siksaan itu Akan terjadi Matahari akan menjadi gelap Dan bulan tidak bercahaya Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit Dan kuasa-kuasa langit akan goncang Ini ditegaskan oleh firman Tuhan Kemudian Tanda berikut dijelaskan Pada waktu itu Ini bagian yang kedua Pada waktu itu Akan tampak Tanda anak manusia di langit Dan semua bangsa di bumi Akan merata Dan mereka akan melihat Anak manusia itu datang Di atas awan-awan Di langit Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Ayat 30 Tanda berikut Akan sangat jelas Tampak kedatangan Yesus Kristus Dengan segala cahaya kemuliaannya Dan semua orang melihat Tanpa kecuali Di benua manapun Dan dari sudut pandang manapun Ini Yesus lakukan Dengan segala kuasa dan kemuliaannya Jadi tanpa batas pandang Jadi ini akan terjadi Pada masa kedatangan Kristus yang kedua kali Jadi jelas Tidak bisa dibuat-buat Tidak bisa diduga-duga Dan tidak bisa Dibuat kabar Atau berita-berita pokok Tidak ada istilah Berita-hok lagi Sudah harus nyata Itu dijelaskan di dalam Nats Pirman Tuhan ini Ayat 30 Bagian yang ketiga Selanjutnya Berarti ada tiga tahap yang memperjelas Dikatakan selanjutnya Diperdengarkan Tiupan sang kekala Ia akan menyuruh kedua malaikat-malaikatnya Dengan meniup sang kekala Yang dasar bunyinya Dan mereka akan mengumpulkan Orang-orang pilihannya Dari keempat penjuru bumi Dari ujung langit yang satu Ke ujung langit yang lain Ayat 31 Disini ditegaskan Bahwa Orang-orang pilihan Tuhan Akan turut ambil bagian Berperan Menyatakan sambutan Yang jelas Termasuk malaikat Tuhan Dengan meniup sang kekala Yang luar biasa Yang dapat didengar oleh semua orang Yang menyaksikan Ini juga merupakan Tanda yang jelas Karena Dihilpun dari Keempat penjuru bumi Dari ujung langit yang satu Ke ujung langit yang lain Kita perlu menarik pelajaran Dari tanda alam Tariklah pelajaran Dari perumpamaan tentang pohon arah Apabila rantingnya melembut Dan mulai bertunas Kamu tahu Bahwa musim panas Sudah dekat Ayat 32 Jika kamu melihat semuanya itu Ketahuilah bahwa Waktunya sudah dekat Sudah diambang pintu Ayat 33 Bahkan ditegaskan lagi disini Sesungguhnya angkatan ini Tidak akan berlalu Sebelum semuanya itu terjadi Langit dan bumi akan berlalu Tetapi perkataanku Tidak akan berlalu Ini mengingatkan bahwa Peristiwa kedatangan Kristus yang kedua hari Dilakukan sejarah Lebih jelas Dengan tiga tahapan Yang pasti Tahapan yang pertama Didahului oleh siksaan Dengan jatuhnya Peralatan Perangkat Langit Bulan bintang Berjatuhan dan goncang Langit Kemudian Datang anak manusia Secara jelas Dapat dilihat Oleh semua orang Tampak sinar Dan kemuliaannya Selanjutnya diperdengarkan Tiupan sangka kalam Oleh malaikat-malaikat Dan disaksikan oleh orang-orang Pilihan Tuhan Kemudian Tuhan Yesus mengatakan Perlu belajar Dari alam Melalui Musimnya Pohon Arah Apabila rantingnya Melembut Dan Mulai Bertunas Kamu tahu musim panas Sudah dekat Jika kamu melihat Semuanya ini Ketahuilah Waktunya sudah dekat Sudah diambang pintu Berarti Kalau dimulai Terlihat Salah satu Tanda Berarti Kedatangan Kristus Yang kedua kali Sudah dekat Termasuk ketika ada Siksaan-siksaan Karena iman percaya Walaupun Kita tidak bisa Menghitung Persoalan Durasi waktu Tapi Tanda Kedatangan Kristus Sudah semakin dekat Kemudian Apabila Diperjelas lagi Dengan Datangnya Kristus Di awan-awan Itu berarti Sudah lebih Pasti Tidak ada lagi Tawaran Untuk itu Kita diingatkan Sesuai dengan tema Persiapkan diri Menyongsong Pendatangan Yesus Yang kedua kali Supaya kita Jangan sampai Larut oleh Berbagai Godaan dan Tentangan dunia ini Ibu Bapak yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Apa yang menjadi Aplikasi bagi Kehidupan kita Di Zaman sekarang Sebagaimana kerunduan Allah Kepada kita semua Orang yang dikasihinya Agar kita Agar kita tetap Konsisten Dan Tekun Taat Setia Mengikuti dia Juga Perlu kita Mempersiapkan diri Menyambut Kedatangan Yesus Yang kedua Pada Waktunya Artinya Jangan kita Terlena Oleh Berbagai Tawaran Dunia ini Sehingga Karena Keterlenaan Kita tidak Siap Menyambut Kedatangannya Jadi Lebih baik Tetap Mempersiapkan diri Menyambut Kedatangannya Yang kedua Tahapan Tanda Sebelum Dan jelang Kedatangan Yesus Sudah sangat jelas Dalam Alkitab Untuk itu Kita Jangan Meragukannya Lagi Mari kita Mempersiapkan diri Secara serius Menyongsong Kedatangan Yesus Yang kedua Kali Secara lebih baik Dalam kehendak Allah Walaupun Ada banyak Tantangan Godaan Dan Rayuan-rayuan Yang membuat Kita Terlena Oleh Kegiatan Dan Tawaran Dunia ini Yang mungkin Enak Sementara Tapi Tetaplah Persiapkan diri Menyongsong Menyambut Kedatangan Kristus Yang kedua kali Amin Tuhan Memberkati Berdoa Berdoa Bapak di sorga Bapak di sorga Kami bersyukur Untuk Firman Yang boleh Mengingatkan kami Agar kami Mempersiapkan diri Secara Baik Dan jelas Menyongsong Kedatangan Kristus Yang kedua Walaupun Para hubungan Dan Pesekutuan Yang baik Dengan Tuhan Selamat Istirahat Shalom Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih